Intro Halo kalian semua, sehat semua kan ya? Selamat datang kembali di channel Audian Audina Kali ini saya bakal coba membahas mengenai info terakhir mengenai nasib Haikyu Season 5 yang sebelumnya sudah dikadang-kadang oleh para leaguer bakal diumumin di acara Jam Festa 2022 ya acara itu sudah dikelar pada tanggal 18-19 Desember 2021 kemarin dan kebanyakan dari kalian mungkin juga sudah tahu kalau pada nyatanya dalam event itu gak ada pengumuman satu pun mengenai Haikyu Season 5 ini yang kita dapatkan adalah mengenai 10 proyek baru dari Haikyu dalam rangka untuk memperingati hari jadi mereka yang ke-10 tepat pada tahun 2022 ini nah sudah jelas ya sekarang ada 10 proyek besar di sini dan dalam acara tersebut sudah diumumkan total 4 proyek baru tapi diantara 4 proyek tersebut gak ada indikasi mengenai kapan Season 5 Haikyu bakal digelar tenang aja sih, kita disini mungkin masih bisa berharap pada 6 proyek besar lainnya yang bakal diumumin tahun 2022 ini berdoa saja diantara 6 proyek tersebut salah satunya adalah lanjutan Season 5 atau lebih bagus lagi kita dapat kabar mengenai movie baru ya tapi itu harapan saya pribadi saja saya ngarepnya pertandingan Musubi Black Jack L vs Wyden Adlers dijadikan movie saja layaknya sebagai penghormatan terakhir buat anime ini ya kayak movie penutup anime Kurokuno Basket ya anggap saja kayak gitu nah sekarang kita kembali ke 4 proyek besar yang sudah diumumin tahun kemarin saya coba jelaskan pada kalian apa 4 proyek besar itu satu persatu ya disini kita mulai dari proyek pertama dikatakan disini bakal ada ilustrasi baru yang digambar secara langsung oleh Furudate Sensei ilustrasinya disini tentu saja adalah para karakter yang ada dalam manga Haikyu ini yang lebih luar biasanya lagi dikatakan kalau ilustrasi ini adalah kondisi terbaru dari keadaan terakhir tiap karakter dalam manga Haikyu ini mudahnya Furudate Sensei disini bakal menggambar Hinata dan kawan-kawan versi terbaru mereka tepatnya versi tahun 2022 ini jadi ini benar-benar masih fresh kita bakal tau tampilan terbaru mereka kali ini bisa saya katakan sih tampilannya pasti sudah berubah cukup banyak semenjak ilustrasi terakhir di light novel ke 13 mereka ya disini kita bakal tau gimana perubahan mereka lagi buat kalian yang menyukai 1 atau 2 karakter di manga Haikyu ini pasti lega bisa melihat gaya penampilan mereka yang terbaru dan beruntungnya dalam acara jam festa kemarin sudah ada 2 ilustrasi yang ditunjukkan ada 2 ilustrasi terbaru dari Kenma dan Kuro disini bisa kalian lihat sendiri kan ya inilah penampilan terbaru mereka sekarang kayaknya Kenma dan Kuro sedang berpose melakukan penerimaan bola kalau saya pribadi sih ingin lihat perubahan tampilan Hinata dan Kageyama tampilan baru mereka saat sudah bermain membela klub luar negeri saya penasaran aja gimana transformasi mereka kali ini dan sekiranya kita seharusnya bersyukur bisa segera melihat ilustrasi baru tersebut karena sudah dipastikan sendiri ilustrasi terbaru para karakter Haikyu ini bakal dirilis secara lengkap tahun 2022 ini bersyukur aja lah ya meskipun gak ada info season 5 kita bisa dapat ilustrasi terbaru ini nah itu saja mengenai proyek pertama ya kita lanjut ke proyek berikutnya proyek kedua ini adalah mengenai acara pameran tentang Haikyu itu sendiri ya pada dasarnya ini adalah acara pameran seperti pada umumnya kalau saya boleh berasumsi pameran ini sih saya rasa bakal berisi suatu pertunjukan yang menampilkan perjalanan panjang manga Haikyu ini selama 10 tahun kebelakang lalu seperti pada acara pameran pada umumnya sih bakal ada komik-komik Haikyu yang dipamerkan disini bahkan pasti ada action figure spesial yang dikeluarkan khusus dalam acara ini pada dasarnya acara pameran adalah acara untuk menghormati seniman yang sudah berkarya selama ini pastinya disini karya-karya Furdate Sensei bakal dipajang semua bahkan kalau beruntung di acara ini mungkin Furdate Sensei sendiri bisa datang untuk sesi tanya jawab dengan para penggemar secara langsung tapi itu masih dukaan saya pribadi ya Furdate Sensei bakal hadir lalu buat informasi aja rencananya acara pameran ini bakal digelar pada 16 Februari sampai 11 Maret tahun 2022 ini berarti kurang lebih acaranya bakal berlangsung sebulan kurang sebulan kurang 5 hari ya tepatnya yang punya duit berlebih buruan deh terbang datengin acaranya dan itu saja ya tentang proyek ini sekarang kita lanjut ke proyek berikutnya proyek ketiga ini adalah mengenai drama pendek yang bakal disiarkan dari radio dikatakan dalam drama pendek ini bakal bercerita mengenai kehidupan sehari-hari dari para karakter manga Haikyuu ini tapi gak dijelaskan sih bakal nyeritain karakter siapa saja disini kalau mengenai kehidupan sehari-hari ini kayaknya kurang lebih bakal seperti light novelnya ya ya selama ini light novel Haikyuu berfokus pada cerita sampingan di kehidupan sehari-hari para karakter Haikyuu ini kehidupan mereka di luar olahraga folly ya dan untuk lebih detailnya nanti bakal diumumin lagi sih jadi kita tunggu aja dengan sabar ya yang udah pasti sih drama pendek ini bakal disiarkan tahun 2022 ini itu aja ya infonya kita lanjut sekarang ke proyek berikutnya proyek keempat ini adalah kolaborasi spesial antara Haikyuu dengan kompetisi tertinggi Liga Fully Jepang yaitu V-League tapi masih belum dijelasin sama sekali kolaborasi macam apa yang bakal digelar disini kalau ditarik mundur ke belakang sih di tahun 2020 lalu kolaborasi terakhir antara Haikyuu dengan V-League ini adalah semacam pertandingan penghormatan antara tim Musubi Black Jackals versus Sweden Edlers tapi pertandingannya ya gak berjalan seperti di manganya ya ini pertandingan folly biasa pada umumnya tapi yang membuat menarik itu pemain dalam kedua tim yang bertanding secara langsung saat itu adalah pemain-pemain papan atas dalam kompetisi V-League itu sendiri kompetisi dunia nyata ya maksudnya disini nah kalau didasarkan pada kolaborasi tahun 2020 saat itu jadi kurang lebih mungkin nanti ada semacam pertandingan penghormatan lagi seperti saat itu dan kalau itu bener-bener terjadi saya sudah makin gak sabar disini nah itu aja ya tentang proyek keempat ini dan walaupun belum dapat kepastian season 5 setidaknya kita bisa dapat hal-hal baru yang masih berhubungan sama manga Haikyuu ini oke itu semua 4 proyek yang sudah diumumkan tahun 2021 kemarin ya dan untuk 6 proyek lainnya bakal diumumin lagi tahun ini sabar aja ya kalian semoga diantara 6 proyek yang diumumin tahun ini salah satunya adalah tentang penayangan season 5 Haikyuu dan tak lupa juga saya menambahkan disini buat kalian yang selama ini belum baca manganya sampai selesai dan lebih memilih untuk bersabar nonton animenya saja saya saranin buruan aja baca manganya sampai selesai ya karena kalian tau sendiri kan nasib season 5 Haikyuu ini gantung banget gak jelas kapan dimulainya tamatin aja Haikyuu ini lewat baca manganya sensasi baca manganya itu juga seru kok tenang aja oke cukup sekian pembahasan kali ini cek juga video saya yang lain ya terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Sabi sub indo by broth3rmax Terima kasih.